hai oke Bang bro kali ini kita mau bikin rangkaiannya ya rangkaian mancing lubang banyak yang nanyain gimana caranya sangat mudah Bang bro ini kail daichi kail itu bebas merek apa saya biasa pakai daichi dan untuk nomor karyan Oh sesuaikan sama target ikan di tempat kalian dan mancing ya rata-rata nomor lima lah biasanya ya lima besar ya Bang bro nah pertama-tama kita ikut kayak gini Bang bro masukin ke sini itu terserah ya bebas kalian mau ngikut cara kayak apa bebas kalau saya biasanya seperti ini Bang bro jadi masukkan ke sini lagi kita war bang bro sampai berkali-kali kita masukkan lagi Hai lalu kita tarik Bangko Hai nah hasilnya seperti ini Bang bro Hai taruh saya gigit dulu nah sekarang udah saya gigit rapih Bang bro biasalah nah hasilnya seperti ini ya kita langsung menggunakan timah nggak usah pakai stopper masukkan ke sini nah serut Hai nah untuk selanjutnya kalian pernah bikin rangkaian buat ikan mas gak nah ini sama aja bang bro jadi caranya ini ngalangin nih caranya gampang kita puntir seperti ini nah seperti ini set lalu Hai lalu yang jempol ini kanan kita masukin kedalam set nah kayak gini kan Hai nah kita ulangi terus Bang bro Hai ulang berulang-ulang sesuai selera ya Hai dan untuk senar saya ini buat contoh menggunakan warna stabilo tapi saya rekomendasiin pakai yang transparan ya biar ikannya gak salah fokus Hai udah masuk kelihatan ke barusan masuk Hai mau kita ulang masukin ya Hai makan setelah dipuntir-puntir bolong seperti ini si timahnya kita masukin ke tengah sini set Hai set nah jadinya seperti ini Bang bro Hai nah kita tarik pelan-pelan Bang bro Hai lihat nariknya ini panjang sebelah kita tarik dulu jadi rapih pelan-pelan Bang bro kalau ada kusut-kusut seperti ini nih Nah kita tarik dari sini pakai jempol ini seret Hai ah terus Hai nah makan udah mulai kelihatan kita tarik pul seret nah hasilnya seperti ini Bang bro mudah kan nah ini untuk kepalanya ini nanti kita potong nggak boleh nanti sekarang aja boleh ah nah baiknya ini dibakar dulu dikit nih Bang bro biar enggak biar enggak tajam kayak gini Hai jadi toh Hai nah kita ngikut kayu Bang bro usahakan jangan terlalu panjang dan ini 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 biasanya ya kalau yang belum paham masukin kayu suka dari belakang sini ini biasanya banyak mocel Bang bro Hai kita kasih jaraknya jangan terlalu panjang Bang bro Hai cukup segini Hai untuk cara ngikat kail ya kan bebas biasanya saya seperti ini ini Hai tergantung selera ya seterus puntir-puntir hai 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 susah-susah ah masuk kau nah seperti ini kan jadinya set tarik Hai kenapa Hai lampunya mati Mas Hai nah jadinya seperti ini dan set Hai nah ini dia bang bro jadi Hai eh jadi ke terlalu panjang kan ya minimal dua ruas jari lah kurang malahan untuk yang satu lagi ingat masukinnya Bang bro sini set nah ini bisa disamai di jangan disamai lah dikurangin sedikit ya yang satu segini nih Hai nih cara ngikut kalau ngikut saya kayak gini nih ini dipegang dipegang di blunderin kesini seret Hai akan jadinya kayak gini Bang bro kita puter lalu masukin lagi kesini terus ulangi sampai 3-4 kali mau enam kali boleh Hai pada yang larang Hai guys Hai nah udah 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 cukup Hai tariknya dari atas sini Bang bro set-4 nah ini rangkaiannya udah jadi bantuan Hai jiro kita potong dan untuk umpan saya jarang pakai seropom ya kalau seropom sekali sahabat langsung hilang harus ganti lagi saya biasa menggunakan nih dia nih ini pelampung Bang bro untuk umpan saya jarang menggunakan seropom yang seropom melainkan saya menggunakan pelampung ini pelampung yang bulat itu loyeng buat ikan dari lo nah kita potong lagi ini nih Halo lalu kita bentuk bunder lah kira-kira mirip seropom ini awet Bang Nah, jadinya seperti ini Ini kelebihannya dia empuk juga Enggak ngeganggu kalau nanti Itu ya digikitikan Dan dia juga fleksibel Kalau sudah dipakai Untuk pemasangan umpan Usahakan di depan sini Bang bro, jangan di sini Ini malah susah Biasanya, susah kena Nah, kayak gini Bang bro, umpannya ya Satu lagi Bang bro Ini bisa kalian rapikan Bulat sebulat-bulatnya Nah, jadi bang bro Oke, bagaimana Tanpa stopper ini bang bro Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya